Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang cara perbanyakan tanaman Salah satu ini adalah secara vegetatif yaitu cara merundu Jadi cara merundu ini biasanya dilakukan untuk tanaman-tanaman yang menjalar Seperti ini contohnya ini adalah Pylodendron mexicanum Salah satu spesies asli dari Meksiko Maka disebut dengan Pylodendron mexicanum Kalau kita lihat strukturnya seperti ini Jadi dia menjalar ya Bisa menjalar ke bawah dan juga ke atas Ini kita buat ke atas Dan kita lihat struktur akarnya seperti ini Jadi banyak akar-akar nafas yang membantu Dan juga akarnya juga berfungsi sebagai akar panjat Nah kalau kita lihat disini bahwa Dengan adanya akar ini maka akan mempermudah atau mempercepat proses Atau cara perbanyakan secara vegetatif Jadi dengan kondisi tanaman seperti ini Maka cara perbanyakan yang bisa kita lakukan bisa menggunakan Tadi saya katakan setek biasa Jadi akan saya tunjukkan juga bagaimana kita menyetek dari tanaman ini Misalnya sebagai contoh Kemudian kita juga bisa melakukan perbanyakan secara merundu Benarnya bagaimana cara perbanyakan secara merundu Sangat sederhana ya Jadi si batang tanaman kita rundukan sedemikian rupa ya Ini sebelumnya ini adalah batang utamanya Berada disini Sorry pangkal batang berada disini Kemudian kita rundukan ya Seperti ini Sampai disini adalah ujung ya Jadi ini satu batang sebelumnya Dan kita rundukan sedemikian rumah ke dalam tanah Kita benamkan ke dalam tanah Dan biasanya cara ini saya lakukan dan saya biarkan ya Di dalam sebelum kita potong Saya biarkan minimal adalah dua minggu Kemudian setelah dia tumbuh perakaran Sistem perakaran baru atau perakarnya akan berkembang Maka nanti setelah saya katakan setelah dua minggu tadi Nanti akan kita potong seperti ini Satu Dua Tiga Jadi ini menjadi tiga individu baru ke depannya Ini baru saya potong sekitar 10 hari Jadi belum ada pembentukan tunas ya Ini adalah contoh merunduk yang sudah berhasil Yang saya dilakukan ya Untuk Monstera ekor naga Atau Monstera Epipremnum Seperti itu Jadi kita lihat disini Ini adalah bagian pangkal ya Sebelumnya Dan ini sudah tumbuh tunas baru Ini adalah daun baru Kemudian ini adalah Berapa potongan Ini belum tumbuh tunas Tapi yang ini sudah mulai tumbuh tunas ya Dan ujungnya Dimana ujung dari monster ekor naga itu ini Kita bisa lihat disini Jadi ini sudah membentuk menghasilkan tunas baru Ini saya lakukan sekitar satu bulan setengah yang lalu ya Sehingga kita bisa lihat disini bahwa dari satu potong Kita bisa dapatkan satu, dua, tiga, empat Dan ada dua lagi Jadi ada enam individu baru Nah apa keuntungan dari cara merundu ini adalah Stress atau tingkat Persentase dari Kematian itu rendah ya Kita lihat disini bahwa dari enam yang saya coba kan tadi Tidak ada satu pun yang gagal Jadi ini Bisa lihat Jadi walaupun ini belum membentuk tunas Tapi daunnya masih cukup segar ya Sehingga Bisa kita pastikan satu saat akan membentuk tunas Kemudian ujungnya Ini juga langsung bisa tumbuh Untuk melanjutkan pertumbuhan selanjutnya Ya seperti itu Jadi itu beberapa keuntungannya Selain untuk perbanyakan tanaman Merundu juga saya gunakan untuk Memperkaya ya Jadi dari satu pot yang sama Seperti ini ya Dari tempat yang sama Tadi saya katakan saya rundukan sepanjang Dari apa ini Di media ya Ini contohnya ini adalah Singonium Farigata ya Kita lihat disini Nah apa gunanya daripada teknik ini Adalah kita memperkaya Jadi nanti dari satu batang yang sama Jadi setelah kita rundukan tadi Akan kita potong ya Seperti ini Ya Sehingga nanti akan tumbuh Batang baru ya Jadi ini kalau kita bisa lihat Ada tiga batang nih Ya ini adalah batang paling utama Sorry Ini adalah batang paling utama Ini harusnya ya Ini Ya ini adalah batang paling utama Ini batang kedua dan batang ketiga Jadi dari satu ini akan muncul tiga Walaupun dulu Asalnya dari satu Apa gunanya teknik ini Dengan teknik ini Maka Akan kita lihat bahwa Singonium Atau tanaman menjelat kita Jauh lebih Lebat ya Karena dia Terdiri dari tiga individu Dari sumber yang Sama sebelumnya Ini adalah contoh Ini adalah contoh yang sedang dalam proses ya Ini Singonium Pink splash ya Ini adalah batang utamanya Lebih dulu ya Kemudian kita rundukan Ke arah sini Kemudian nanti akan Mengikuti jalur ini Kita rundukan sedemikian rupa Ya ini Seterusnya Dan akan sampai di ujung disini Ya nanti Ini baru akan kita potong Menjadi beberapa bagian Ya tergantung Jadi Paling tidak Ini bisa kita lihat Ini berapa nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Sampai disini Jadi nanti akan bisa menjadi Enam individu Ya nanti bisa kita pindahkan Menjadi Menjadi apa Bibik yang berbeda Atau kita tetap Menjadikan satu Supaya nanti ini menjadi Tegakan Atau menjadi tajuk yang Rimbun untuk Singonium Pink splash ini Teknik lain yang juga Bisa kita lakukan Untuk Mempercepat Dari Penyataikan Atau perbanyakan Tanaman-tanaman Hias yang menjelat seperti ini Bisa lakukan seperti ini Jadi Akar-akar yang berada di atas Tadi kita masukkan ke dalam tanah Ini awalnya Misalnya Bisa kita lihat disini Jadi si akar Nanti akan membentuk Caban-cabang akar yang baru Seperti ini Nah ini yang baru Kita masukkan tadi Belum ada Nanti beberapa Tadi akan Membentuk cabang Akar-akar cabang Atau rambut akar yang baru Ini sama dengan yang ini Seperti itu Ini bisa kita lihat Ini adalah rambut akarnya Ya Gunanya dengan Apa kita melakukan teknik ini Dengan cara seperti ini Maka Pada saat-saat ini Kita potong Tunas ini kita potong Cabang ini kita potong Maka Si sistem perakaran tadi Sudah siap untuk menyerap Tanaman Nah biasanya Dia tidak Stres Atau tingkat Daripada Apa ini Stres Tekanan Daripada Untuk si Stek sendiri Itu akan Jauh berkurang Sehingga nanti Pertumbuhan tunas Ini akan Tetap lancar Tetap berjalan Seperti biasa Ya seperti itu Teknik lain Yang juga saya gunakan Adalah ini Ya jadi Ini kita biarkan Ini adalah batang utama Ini contohnya Ini disebut Saya beli Di penjual tanaman Dikatakan green love Ya karena memang Bentuk daunnya Seperti love Dan berwarna hijau Sangat bagus ya Nah jadi kita potong Di bagian ujungnya Seperti ini Kemudian nanti muncul dia Apa ini Daun-daun baru Seperti ini Tunas baru Jadi ini nanti Bisa kita potong Menjadi dua individu Baru ya Menjadi dua individu Nah cara ini juga Dari pengalamannya saya Ini cukup membantu ya Untuk percepatan Pertumbuhan dari Bibit stek Yang kita hasilkan Ini adalah contoh Hasil perbanyakan Dengan teknik Yang tadi Saya tunjukkan Kita potong dulu Tunas awalnya Tunas ujungnya Supaya nanti akan terbentuk Tunas-tunas samping Jadi ini Saya stek baru Sekitar dua minggu ya Dan sudah mulai Tumbuh daun baru Dan ini adalah Tunas baru Yang juga aktif Ya Ini sama juga ya Ini jadi sama Jadi ada tumbuh Tunas baru Dan ini tunas yang Cukup aktif Yang nanti kemudian Akan menjadi tunas baru Agak berbeda dengan ini Ini sama tadi Green love ya Tapi ini cara perbanyakan Agak beda Jadi ujung Tengah Tadi saya potong Sedemikian rupa Kemudian kita Tanam disini Ini jauh lebih lama Sehingga saya sudah hampir Satu bulan setengah ya Tapi belum ada muncul Tunas baru Tapi ini kelihatan Tetap segar ya Jadi ini Akar-akar baru Sudah mulai terbentuk Jadi kita tinggu saja Nanti akan Tumbuh menjadi individu baru Jadi saya katakan Bahkan teknik Pemotongan ujung tadi Untuk merangsang Pembentukan daripada Cabang-cabang lateral Ini cukup efektif Untuk percepatan Perbanyakan tanaman Dengan cara Stek Seperti yang saya Sampaikan sebelumnya Berikutnya saya akan Tunjukkan Bagaimana Stek yang saya lakukan Untuk Perbanyakan tanaman Ini dalam Kasus ini Saya akan memberikan Contoh untuk Perbanyakan dari Pilo Dendrom Mexicanum Jadi sebenarnya Kalau kita lihat Ruas-ruas yang ada Dari beberapa yang Saya cobakan Memungkinkan untuk Kita ambil Satu ruas Tapi Dari pengalaman Juga Untuk juga Menjaga Kemungkinan Bah dia berhasil Lebih tinggi Maka saya Biasanya menggunakan Dua ruas Jadi nanti akan Saya potong Sorry Ini akan kita tinggalkan Ini ada kita potong Disini Ini akan kita potong Disini Jadi nanti ada Dua ruas Jadi nanti ada Satu Dua Tiga Nanti minimal Ada empat Individu baru Yang akan kita 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 tanam Jadi nanti Dua ruas Itu pun Kalau kita mau Nanti bisa kita potong Menjadi Dua individu Baru lagi Nanti akan saya contohkan Ini akan saya potong Kemudian ini Lihat ada dua ruas Jadi saya potong Disini Kemudian ini Ini akan kita potong Disini Sorry Ini Ya Nanti akan kita potong Disini Ya Oke Jadi ada Oh ini bisa kita potong Dua lagi Oke Kita bisa Biar disini Pemotong yang baru Dan ini bisa kita potong Disini Menurut saya Ya Masih bisa memungkinkan Nah Di sini Jadi ada Satu Dan dua ruas Jadi kita potong Disini Dan pemotongan Ini kita lakukan disini Jadi lebih panjang Yang bagian atas disini Supaya paham Waktu kita tanam Ini bisa nanti membantu Mengkokokan ya Pada Fase awal penyetekan Ya seperti itu Nah Dari semua ini Mana yang kita dulukan Ini Jadi ini kita Lebih dulu kita tanam Karena apa Bagian pucuk ini Biasanya adalah bagian yang Paling mudah stress Karena apa Ini Karena dia mudah Ya sehingga nanti Penguapan atau Transpirasinya cukup tinggi Sehingga ini yang kita Disarankan untuk kita Tanam terlebih dahulu Kita masukkan ini Akarnya ya Ke bagian bawah Supaya dia nanti Membantu Penyerapan air Dan hara Demikian juga Yang bagian disini Kita pastikan Ini juga kita masukkan Ya Jadi seperti itu Oke Menurut saya cukup Kuat dan kokoh ya Jadi kalau media sih Sebenarnya Yang penting dia Cukup porus ya Tidak terlalu Apa nih Menahan air ya Karena biasanya Kalau tidak terlalu menahan air Terlalu lembab Nanti dia Dia bisa busuk Tapi juga harus cukup Sumber air Cukup Jadi Jadi ini Sudah berhasil Kita setek Satu Kemudian nanti Kita akan letakkan Ini dibagi Di Tempatnya teduh Jadi tidak terkena Sinar matahari Langsung Oke Mungkin demikian Terima kasih